Assalamualaikum Indonesia, belum selesai euforia perilisan Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung sudah berencana merilis seri lain lagi yang juga gak kalah menarik. Yap, Samsung akan merilis generasi terbaru dari Galaxy M series, yaitu Samsung Galaxy M52 5G. Kabar kehadiran dari Samsung Galaxy M52s 5G ini diungkap langsung oleh Samsung India melalui sejumlah media sosial resminya. Dalam postingan berupa poster dan sejumlah video teaser tersebut, terungkap bahwa Samsung Galaxy M52 5G dijadwalkan akan resmi dirilis pada tanggal 28 September 2021 nanti. Dari postingan tersebut, tampak pula wujud tampilan dan sejumlah spesifikasi kunci dari smartphone ini. Sebagai penerus dari Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy M52 5G hadir dengan sejumlah peningkatan penting. Dan salah satu yang langsung terdengar tentu saja adalah konektivitasnya. Yap, sesuai namanya, Samsung Galaxy M52s 5G telah mendukung jaringan 5G. Ini berkat penggunaan prosesor yang saat ini mulai banyak digunakan oleh sejumlah produsen, yaitu Snapdragon 778G. Prosesor yang sama seperti yang digunakan pada Samsung Galaxy A52s 5G. Prosesor ini telah terbuat dengan proses fabrikasi 6nm, yang tentunya bakal menjanjikan efisiensi daya yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kemudian ngomongin bagian yang langsung bisa dilihat yakni desainnya. Samsung Galaxy M52 5G menyajikan sedikit penyegaran terutama di bagian back covernya. Smartphone ini tetap menyajikan pilihan warna yang sederhana, namun kini terdapat penambahan aksen garis-garis vertikal di seluruh bagian back covernya. Modul kameranya pun kini memiliki bentuk yang lebih memanjang dengan penempatan lensa kamera yang juga sejajar secara vertikal. Selain itu, Samsung mengklaim Samsung Galaxy M52 5G ini memiliki ketebalan hanya 7,4 mm saja, atau 21% lebih ramping dibanding generasi sebelumnya. Berbeda halnya di bagian depan. Samsung Galaxy M52 5G masih tetap mempertahankan tampilan Infinity-O Display dengan sebuah lubang kecil yang ditempatkan di bagian tengah atas. Panelnya dilaporkan juga bakal tetap berjenis Super AMOLED dan beresolusi Full HD+, dengan luas yang juga masih sama yakni 6,7 inci. Bedanya, layar Samsung Galaxy M52 5G ini telah mendukung refresh rate layar tinggi yakni mencapai 120Hz. Namun sayang Samsung Galaxy M52 5G masih tetap menempatkan sensor fingerprintnya di bagian samping menyatu dengan tombol power. Lanjut ke sektor kamera, Samsung Galaxy M52 5G ini hanya dibekali total 3 kamera belakang. Kamera utamanya akan tetap beresolusi 64MP f1.8 VDHF. Kamera ini masih akan tetap ditemani oleh kamera ultrawide beresolusi 12MP dan satu kamera lagi beresolusi 5MP yang berfungsi sebagai kamera makro. Sementara di depan juga akan tetap ada kamera tunggal beresolusi 32MP. Sementara dengan bodi yang lebih tipis tadi, tentu saja terdapat bagian yang harus dikorbankan. Apalagi kalau bukan kapasitas baterainya. Yap, Samsung Galaxy M52 5G memiliki kapasitas baterai yang menurun drastis dari yang sebelumnya 7000 mAh, ini menjadi 5000 mAh saja. Kapasitas baterai yang masih cukup besar sebenarnya. Belum diketahui berapa kecepatan charging yang digunakan, namun kemungkinan besar tetap berdaya maksimal 25W seperti generasi sebelumnya. Sayang sekali Samsung India masih belum mengungkap berapa kisaran bantul harga dari smartphone ini. Kita tunggu saja pada tanggal 28 September 2021 nanti. Lalu bagaimana dengan kehadirannya di Indonesia? Menariknya sebuah perangkat dengan kode nama Samsung SM-M52 6PR telah mendapatkan sertifikat TKDN pada situs resmi PTKDN. Dia juga kuat kode nama tersebut adalah kode dari Samsung Galaxy M52 5G. Tentu saja ini menandakan bahwa perangkat tersebut juga akan segera diresmi di Indonesia. Baiklah, bagaimana menurut kalian dengan peningkatan yang dibawa oleh Samsung Galaxy M52 5G ini? Dan kira-kira berapa ya harga yang pas saat diresmikan di Indonesia nanti? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian memang suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atbrintatekno underscore ID. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.